Angkatan Udara Amerika sedang mengembangkan konsep baru untuk meningkatkan kemungkinan mencetak gul dalam pertempuran udara ke udara. Caranya dengan mengembangkan rudal udara ke udara yang benar-benar berbeda. Ide yang dikembangkan adalah menggunakan rudal dengan hidung yang bisa menengok untuk mencapai target sebelum dia bisa kabur. USAF memandang ini sebagai salah satu upaya memberikan pesawat tempur cara baru untuk mengatasi ancaman yang semakin dapat bermanufar. Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika atau AFRL menyoroti apa yang secara resmi dikenal sebagai Missile Utility Transformation via Articulate Nose Technology atau MUTAN. Teknologi ini memanfaatkan pekerjaan yang telah dilakukan selama enam tahun terakhir pada teknologi terkait. Tetapi konsep ini juga memanfaatkan penelitian dan eksperimen terkait sejak tahun 1950-an. Untuk diketahui, rudal yang lebih efektif cenderung memiliki beberapa persyaratan. Mereka adalah jangkauan yang lebih jauh, kemampuan manuver yang lebih luas dan kelincahan. Sistem aktuasi kontrol rudal atau CAS mempengaruhi ketiga metrik ini. Sayangnya kerap kali bertentangan. Setiap CAS atau kombinasi CAS seperti kanat dan sirip ganda memiliki implikasi yang berbeda terhadap kinerja rudal secara keseluruhan. Rudal akan memiliki jangkauan bagus jika hanya menggunakan sirip saja. Tetapi rudal semacam ini cenderung buruk untuk manuver dan kelincahan. Jika ingin mendapatkan rudal dengan kemampuan manuver dan lincah, dia harus menggunakan banyak komponen. Mereka termasuk kanat, sayap, dan vektor derong. Tetapi ini cenderung buruk untuk jangkauan karena hambatan atau bobot tambahan. Rudal udara ke udara Python 5 misalnya. Misil buatan Rafael Israel ini menawarkan contoh baik dari jenis kontrol permukaan yang kompleks. Kerumitan ini memberikan tingkat kemampuan manuver yang tinggi. Tetapi dia akan terbatas dalam jangkauan. Mutant berusaha mengubah kalkulus dasar ini. Dalam hal kontrol permukaan tradisional, konsep desain rudal yang dikerjakan di USAF hanya memiliki sirip ekor. Seperti disebutkan tadi, ini membantu membuat rudal tidak terlalu seret dan memperluas jangkauannya. Biasanya ini mengorbankan manuver dan kelincahan. Namun konsep mutant menambahkan bagian konformal di bagian depan badan rudal. Ini memungkinkan seluruh ujung depan menengok jauh dari poros tengah. Pada rudal udara ke udara biasa, jika target mulai menjauh dari titik pencegatan yang telah dihitung sistem panduannya, maka keseluruhan senjata harus mengubah arah. Dengan mutan, idenya bahwa koreksi jalur dapat dicapai dengan cukup menggerakkan bagian depan rudal saja. Bagian hidung yang bisa membelok juga dapat membantu lebih memfokuskan kekuatan hulu ledak senjata kesasaran. Apalagi rudal udara ke udara biasanya memiliki hulu ledak kecil. Ini bisa membantu memastikan pencari udara tetap mempertahankan penguncian target. Rudal dengan pencari multimode terutama yang menggabungkan pencitraan inframerah dan radar aktif seringkali memiliki elemen yang dipasang dengan rumit. Ini dapat mempengaruhi bidang pandang sensor dalam skenario serangan tertentu. Untuk membuat ini bekerja dalam bentuk seukuran rudal, AFRL mengembangkan sistem penggerak yang dikendalikan secara elektronik. Mereka terdiri dari motor elektromagnetik kompak, bantalan, roda gigi, dan struktur. Komponen pembelokan mutan dalam hal gerakan serupa dengan nosel artikulasi kenalpot yang digunakan pada varian F-35B. Pesawat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat pendek serta vertikal. Rintangan teknologi potensial juga meluas ke ranah ilmu material. Struktur pembelokan harus mampu menahan suhu tinggi. Selain itu, seluruh ujung depan senjata harus mampu menahan efek perubahan arah yang cepat dalam penerbangan. AFRL telah mengerjakan struktur komposit khusus. Desain akhir dari struktur ini diharapkan cocok untuk digunakan pada rudal yang berjalan dengan kecepatan supersonik tinggi. Dalam kecepatan tersebut, komponen dapat terpapar suhu lebih dari 900 derajat Celcius. Jelas butuh lebih banyak pengujian untuk membuktikan konsep mutan bisa bekerja. AFRL mengaku telah melakukan sejumlah pengujian berbagai komponen sistem di laboratorium. Dan desain prototipe awal didasarkan pada rudal udara ke darat AGM-114 Hellfire yang banyak dimodifikasi. AFRL mengatakan putaran pengujian darat lainnya akan selesai pada akhir 2024. USAF menegaskan perkembangan seperti ini penting bagi visi pertempuran udara ke udara masa depan. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep mutan bekerja, simak video di akhir tayangan ini. Demikian sahabat Jejata Apa Informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejataapa.com dan www.flatzena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly lagi niga. Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!